Intro Panitiyahut Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tingkat ke-4 SIGRAT menggelar rapat pemantapan persiapan di ruang rapat pimpinan lantai 3 kantor Bupati SIGRAT Panitiyahut atau Panhut Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tingkat Kabupaten SIGRAT menggelar rapat pemantapan persiapan di ruang rapat pimpinan lantai 3 kantor Bupati SIGRAT pada Rabu 10 Agustus 2022 Rapat dipimpin pelaksana harian atau PLH SIGRAT Haji Basra mengatakan rapat digelar guna memantapkan persiapan panitia serta membahas hal-hal teknis seluruh rangkaian acara peringatan hut kemerdekaan ke-77 RI diantaranya gerak jalan santai pada Cuma 12 Agustus 2022 SIGR Kebangsaan pada Ahad 14 Agustus 2022 di Masjid Agung Sidrap pengukuhan paski beraka serta gelah di upacara Selain itu apel kehormatan dan perlindungan suci panjang sana upacara peringatan detik-detik proklamasi pemberian remisi upacara penurunan bendera sampai ramatama pemubaran paski beraka Selanjutnya ia berharap melalui rapat pemantapan tersebut semua kegiatan dapat berjalan tertib aman dan lancar Melalui momentum hut proklamasi kemerdekaan ia juga berharap masyarakat lebih bersatu meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sidrap yang lebih berharap masyarakatnya ini lebih bersatu dalam rangka pendidikan keamanan dan penyamanan ini di Kabupaten Sidrap yang menelan 17 Agustus ini yang betul-betul di Kabupaten Sidrap tentu harap kami bersatu yang lebih dikukupkan dengan semangat Pancasila, semangat proklamasi dengan kegiatan yang kami lakukan tadi ini adalah bagaimana memantapkan persiapan pendidikan dalam rangka melaksanakan hari 17 Agustus 2022 yang ke-77 yang ada tadi di sini itu ada Kapolres, ada Ganding ada UPD terkait ada juga dari lembaga pemasarakatan Tandap Pemerintah Agama dan UPD teknis yang hadir dengan segera penitian yang diundang ya tentu harapan kami terkait dengan rapat persiapan ini nanti kegiatan pada hari H itu berjalan dengan tertib aman dan lancar terus di malam tanggal 17 juga ada kegiatan dan rungan suci rungan suci itu dilaksanakan di Itamah Kampanawan Merio insya Allah yang akan menjadi inspektor rupacara adalah putra terbaik Sidrap dari Kepulisian yaitu Bapak Kapolres Sidrap Bapak Eriwinsa yang kebetulan beliau adalah putra dari Kecamatan Bukaranti nah terkait dengan Rupi ada beberapa kegiatan ular rakyat juga yang dipertandingkan seperti kegiatan bola poli antar Kecamatan terus kegiatan Sopat Akron juga antar Kecamatan lomba tarik tambang itu dengan OPD terus selanjutnya ada juga kegiatan jalan santai jalan santai pada hari Jumat itu tanggal tanggal 12 Agustus tahun 2022 dilaksanakan di pangker start di pangker terus finish juga di pangker dalam anjang seharian ini diundang semangat kepindah terus selanjutnya akan dihadiri oleh beberapa ASM yang ada di Kepulisian terus kegiatan selanjutnya ada Sikir Sikir ini dilaksanakan pada hari Senin di Masjid Agung eh Masjid malam Senin malam Senin ya waktu hari Minggu tanggal 14 habis Maghrib jadi ini dilaksanakan di Masjid Agung Pangkajene ini juga akan menghadirkan Purku Pindah dan ASM anak santri yang ada di Kabupaten Sikir yang tampang estimasi jumlah warna yang hadir ya mudah-mudahan bisa dengan angka 1.500 orang terus kegiatan yang lain anjang sana anjang sana juga akan akan diikuti oleh Purku Pindah dan 5 titik yang nanti setahunnya di kantor Bupati Kabupaten Sikir dan saya kira itu beberapa informasi tentu dengan harapan semangat Pantai Silang semangat proklamasi kelihatan dalam rangka put URI ketimpu-timpu tingkat Kabupaten Sikir akan berjalan aman lancar tidak tidak menemukan beberapa kendala yang sedikit dari Kabupaten Sikir Sulawesi Selatan Erwin Parlelai mengabarkan selamat menikmati